Intro Oke selamat datang di Anus Channel Di video kali ini kami akan membahas beberapa hal menarik dari manga Blacklover chapter 320 dan chapter 321 Yang belum terbahas di video sebelumnya Mulai dari alasan mengapa Dorothy tidak melindungi Asta dengan memindahkannya ke dunia mimpi Hingga perubahan yang terjadi pada Lucifero dan juga Mereoleona Dan seperti biasa sebelum masuk ke dalam pembahasan Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe serta tekan tanda loncengnya juga ya Terima kasih Kemudian langsung saja hal menarik pertama Dorothy sempat diperlihatkan berusaha melindungi Asta dari serangan Lucifero Dengan cara memindahkan tubuh Asta dari bawah kaki Lucifero dengan salah satu kemampuan dari sihir yang dia miliki Dan yang jadi pertanyaan sekarang Mengapa Dorothy tidak memindahkan Asta ke dalam dunia mimpi yang dia miliki? Nah karena kami sendiri belum bisa memastikan hal ini Jadi kami akan memberikan petunjuk yang sudah diberikan oleh Babang Yuki Petunjuk pertama saat Charlotte beringkarnasi ke tubuh Charlotte Dia dapat menggunakan sihir mawar untuk menyembuhkan tangan Kapten Yami Dimana pada saat itu tangan Kapten Yami terluka karena terkena sihir Zagrid yang dapat menyerap mana dan energi kehidupan Petunjuk kedua Dorothy hanya bisa memindahkan objek atau target ke dunia mimpi dengan semacam kabut multiwarna Dan semua objek yang masuk dalam jangkauan dan tersentuh oleh kabut ini dapat dipindahkan oleh pengguna Tapi perlu diketahui bahwa sama sekali belum ada penjelasan Kalau pengguna dapat memilih diantara objek yang sudah tersentuh oleh kabut tersebut Jadi jika ada 10 objek yang tersentuh entah disengaja ataupun tidak disengaja Maka 10 objek tersebut akan ikut berpindah tempat tanpa terkecuali Karena itulah sebagian dari markas panteng hitam di episode 110 Dan sebagian pohon sihir di episode 151 ikut masuk ke dalam dunia mimpi Petunjuk ketiga, Lucifero dapat menyadari dan menghempaskan kabut multiwarna milik Dorothy Ketika kabut tersebut ditujukan kepada Lucifero Padahal pada saat itu Lucifero seharusnya sedang terfokus pada Fuego Leon Dimana hal ini seolah mengisaratkan bahwa Lucifero memiliki semacam kemampuan Untuk mendeteksi serangan musuh yang mengarah ke badannya Petunjuk keempat, sama sekali belum pernah diperlihatkan bahwa Dorothy dapat menciptakan sesuatu di dunia mimpi Ketika dia berada di dunia manusia Petunjuk kelima, di episode 122 atau chapter 189 Ketika dunia mimpi Dorothy hancur, para karakter yang sebelumnya terseret masuk ke dalam dunia mimpi Diperlihatkan keluar dari dunia mimpi di tempat yang sama Seperti saat mereka masuk ke dunia mimpi Petunjuk keenam, sihir mimpi Dorothy memiliki efek pasif Yang dapat membuat orang yang berada di dalam dunia mimpi miliknya Menjadi semakin mengantuk seiring berjalannya waktu Dan jika orang tersebut tertidur, maka orang tersebut tidak akan bisa terbangun Lalu petunjuk yang ketujuh, sama sekali belum dijelaskan bahwa Dorothy dapat memodifikasi dunia mimpi miliknya dari dunia manusia Dan sejak bertarung dengan Lucifero, Dorothy sama sekali belum pernah diperlihatkan masuk ke dalam dunia mimpi Nah, berdasar dari semua petunjuk ini Maka menurut kami, keputusan Dorothy untuk tidak memasukkan Asta ke dalam dunia mimpi adalah keputusan yang tepat Karena jika dia memaksakan diri untuk memasukkan Asta ke dalam dunia mimpi Maka hal ini bisa memperburuk kondisi Asta Mengapa bisa demikian? Ya, tentu saja karena tidak ada jaminan kalau Dorothy dapat menyusul Asta ke dunia mimpi Karena faktanya, sesaat setelah Dorothy memindahkan Asta di chapter 320 Dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menjauhi Lucifero Bahkan serangan fisik Lucifero saja tidak dapat dia hindari Padahal pada saat itu, dia bersama dengan Charlotte Lalu, jika Dorothy memaksakan diri untuk memasukkan Asta ke dunia mimpi Mengapa dia harus menyusul Asta ke dunia mimpi? Ya, tentu saja karena dunia mimpi Dorothy memiliki efek pasif Seperti apa yang kami jelaskan pada petunjuk ke-6 Dan tidak ada jaminan Dorothy dapat menonaktifkan efek pasif ini dari dunia manusia Seperti penjelasan pada petunjuk ke-7 Ditambah lagi, tidak ada jaminan Dorothy dapat menciptakan sesuatu di dunia mimpi dari dunia manusia Untuk menyembuhkan Asta Seperti apa yang kami jelaskan pada petunjuk ke-4 Kemudian, jika teman-teman memiliki pendapat yang berbeda tentang pembahasan ini Jangan lupa untuk menulisnya di kolom komentar ya Selanjutnya, hal menarik ke-2 Seperti yang kita tahu, semua sihir yang digunakan oleh para kapten saat melawan Lucifero Sebenarnya sudah lebih kuat dari sebelumnya Karena para kapten sendiri sudah mendapatkan buff tambahan dari sihir Baruril Lalu yang jadi pertanyaan Mengapa tidak ada satupun sihir dari mereka yang dapat melukai atau paling tidak menggores tubuh Lucifero? Ya, tentu saja karena dua alasan Alasan pertama, karena Lucifero sendiri memiliki kekuatan fisik yang sangat besar Alasan kedua, karena tingkat kepadatan kekuatan sihir yang digunakan untuk memperkuat fisik Lucifero Jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan sihir para kapten Walaupun mereka sudah mendapatkan buff tambahan dari sihir Ril Dimana hal ini diperkuat dengan fakta yang ada di episode 96 Ketika sihir milik Sol Marron digambarkan terurai Hanya karena Charla memiliki kekuatan sihir yang jauh lebih besar dari Sol Hal menarik ketiga Walaupun Ril sudah tidak sadarkan diri dan sihir barunya sudah tidak memberikan buff tambahan kepada Mereo Tapi uniknya di chapter 321 Mereo diperlihatkan dapat bergerak di bawah tekanan gravitasi Lucifero Bahkan dia dapat melepaskan serangan untuk membantu Yuno Hingga pada akhirnya dia pun bekerja sama dengan Yuno Lalu yang jadi pertanyaan sekarang Mengapa Mereo dapat melakukan hal ini? Ya tentu saja karena sihir Mereo sudah menguat Berkat salah satu efek pasif dari sihir Hellfire Incarnate yang sedang dia gunakan Dimana efek pasif dari sihir ini adalah semakin lama atau semakin banyak dia menggunakan sihir ini Maka sihir Mereo akan semakin memanas atau semakin menguat Seperti apa yang dijelaskan oleh Mereo di chapter 314 Karena itulah jangan heran jika di chapter 321 Lucifero sempat menjelaskan kalau sihir Mereo masih terus menguat Lalu karena di chapter 321 Sihir Mereo sudah menguat dan kedua matanya digambarkan mengeluarkan api Babang Yuki seolah mengisaratkan bahwa aktifnya efek Hellfire Incarnate Dan menguatnya sihir Mereo akan ditandai dengan beberapa perubahan kecil pada wujud Hellfire Incarnate Kemudian hal menarik keempat Sejak chapter 320 Pola hitam di kedua mata Lucifero diperlihatkan memanjang ke arah samping Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Nah karena minimnya informasi kami sendiri belum bisa memastikan hal ini Tapi setidaknya berikut ini adalah dua opini yang kami miliki Dan satu opini dari salah satu fandom Black Clover Opini pertama pada kasus Mereo Perubahan pada bagian mata menjadi salah satu pertanda bahwa Mereo sudah semakin kuat Jadi tidak menutup kemungkinan kalau perubahan pada pola hitam di kedua mata Lucifero Merupakan sebuah pertanda kalau Lucifero sudah mulai menggunakan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya Ditambah lagi perubahan ini terjadi saat Lucifero mengamuk Karena menyadari bahwa Asta berhasil memotong salah satu tanduk miliknya Opini kedua di chapter 268 atau tepatnya saat Lucifero berusaha mengambil alih tubuh Libe Terlihat dengan jelas bahwa terdapat pola hitam yang menjulur dari mata hingga ke tanduk Lucifero Dan karena fakta ini tidak sedikit fans beranggapan kalau Lucifero akan memiliki pola hitam serupa saat menggunakan kekuatan penuh Dan jika hal ini memang benar Maka perubahan pola hitam di chapter 320 dan chapter 321 Merupakan bentuk dari proses penyempurnaan yang dilakukan oleh Lucifero Tapi perlu diketahui bahwa opini kedua ini terbilang cukup lemah Karena sama sekali belum pernah diperlihatkan Seperti apa wujud sempurna Lucifero saat menggunakan kekuatan penuh Kemudian opini ketiga dari salah satu fandom Black Lover Menurut beberapa fans, perubahan pola hitam di kedua mata Lucifero Terjadi karena aliran kekuatan sihir Lucifero sudah sedikit terganggu oleh anti sihir Saat Asla memotong tanduk Lucifero Dimana hal ini didukung dengan dua fakta Fakta pertama, tubuh fisik Lucifero tercipta dari gabungan pohon klipot Dan ratusan atau bahkan ribuan iblis tingkat rendah Yang dikendalikan dengan semacam kemampuan spesial Dan kemampuan spesial ini seharusnya membutuhkan kekuatan sihir agar bisa aktif Fakta kedua, kekuatan anti sihir memiliki semacam kemampuan Untuk memutus atau mengacaukan aliran kekuatan sihir Nah, menurut teman-teman, opini manakah yang paling masuk akal? Atau kalian punya opini sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar ya Sekian dari kami, and see ya!